Judul posternya, dikatakan penyakit rumahan jilid part kedua atau bagian kedua. Bagian kesatunya mana? Nah, Alhamdulillah sudah saya bagikan di Pontianak kemarin. Tapi jangan khawatir, insya Allah saya ulang-ulang sedikit. Jadi kenapa kok saya nyebutnya penyakit rumahan? Penyakit rumahan itu yang paling sering terjadi ya, Ibu Dabak Kakak. Jadi kita jangan salah hati dan juga jangan salah terapi. Saya ada menganggungkan di pekan lalu, penyakit rumahan, itu yang pertama, yang paling sering terjadi di rumah, itu alergi. Apa contoh gejala-gejala penyakit alergi? Gatau. Betul tak, Bapak Ibu? Gatau. Biasanya anak-anak kita yang masih balik tangan. Alergi bisa nggak sih terjadi pada usia rewasa? Bisa. Menurut penelitian, kita terkena alergi, itu biasanya bertahannya 15 tahun. Tapi ini sebuah pernyataan yang pasti. Jadi bisa benar, bisa nggak. Tapi kalau kita mau berpegang, yaudah, maka daripada nggak punya keyakinan, kita boleh yakinin itu. Jadi contoh misalkan nih, di sini ada nggak ayah, bunda, bangkakak yang punya anak usianya sekarang 5 tahun? Ada? Atau cucu? 5 tahun ada. Dan kebetulan di usia 5 tahun itu muncul gejala, habis makan telur, langsung gatel-gatel. Maka kita anggap di usia 5 tahun itu merupakan tahun pertama dia kena alergi. Berarti kalau mau tahu sampai umur berapa dia bakal alergi itu lho, berarti ditambah dengan 15, berapa? 20 tahun. 20 tahun, itu kemungkinan. Tapi bisa lebih cepat semua, lho? Bisa. Atas izin Allah, ya, jika Allah izinkan penyakit alergi, baik yang gatel-gatel maupun kulit bersisik, ya. Kejala alergi itu banyak, gatel-gatel, kulit bersisik, ya, tanpa gatel berarti ya, cuma kulitnya kayak pernah ngeliat kulit ikan, ya. Nah, itu kan bisa tanpa gatel, bisa. Jadi gejalanya gatel-gatel, kulit bersisik, kemudian asma, sesak nafas. Itu juga salah satu reaksi alergi. Ya, asma itu juga termasuk. Oke, kemudian gejala alergi yang lain bisa juga diarik. Oh, banyak kan? Makanya ini harus dibahas, biar ibu, bapak, abang, kakak, semua di sini nggak panik. Jadi semua gejala tadi, kita kumpulkan itu merupakan gejala dari alergi. Alergi itu bisa karena makanan, minuman, cuaca, air, ya. Dan insya Allah, jika Allah izinkan, alergi tersebut dapat sembuh dengan beberapa treatment atau beberapa terapi. Yang pertama, bisa disembuhkan dengan bekam sunnah. Bekam bisa kan dong dilakukan untuk anak bayi? Sudah bisa, sudah diteliti oleh para pakar bekam, usia satu bulan, bayi sudah bisa dibekam. Tapi bekamnya oleh terapis bekam yang sudah berpengalaman. Jadi terapisnya sudah tahu pakai alat yang mana, kedalaman jarumnya berapa milimeter, ya. Jadi boleh dibekam. Jadi kalau teman-teman, baik yang di masjid maupun yang di Instagram, ya, insya Allah bayi itu boleh dibekam. Batasnya berapa tahun sih dong, kalau mau bekam? Paling mudanya adalah satu bulan. Paling tuanya, kalau saya ambil masyadnya yang 80 tahun. Jadi yang sudah manula, selama masih di bawah 80 tahun, boleh bekam. Kenapa kok batasnya pakai angka 80? Karena biasanya orang Indonesia, sudah di atas 80, kulitnya itu sudah banyak yang keriput. Ya kan? Terutama keriputnya di punggung. Bekam itu kan paling banyak titiknya di punggung. Ada sih, titik bekam di tangan, di kaki, di wajah itu ada. Tapi kalau kita pelajari, paling banyak titik bekam sunnah itu di punggung. Dan biasanya kakek, nenek yang udah usianya di atas 80 tahun, punggungnya juga sudah keri, keriput. Dan kulit yang keriput tidak boleh dibekam. Nggak boleh, ya. Dan biasanya kalau di Indonesia, manula atau manusia lanjut usia di atas 80 tahun itu sudah lemas. Badannya sudah lemah, rentah. Ya, jadi kalau badan kita sudah atau lagi lemas, nggak boleh dibekam. Dan ini berlaku untuk siapapun. Jadi yang usianya masih muda, kan? Kalau badannya sudah lemas, itu sebaiknya ditunda dulu. Ya, istirahatkan dulu, kasih dia tenaga. Dengan makanan, minuman, ya. Atau susu kambing. Ya, biar bertenaga dulu. Ciri-ciri lemah yang tidak boleh dibekam dulu itu adalah Cangkat, lemah, badannya lemah, ya. Kemudian disertai dengan wajah pucat. Disertai pula dengan nyeri pinggang. Ayah, bunda, kakak pernah, nggak? Ngerasakan lagi capek-capek, ya. Terus rasanya pinggang pun pegang. Padahal nggak, nggak, padahal nggak ada yang akan-ngakan perang. Pernah nggak? Lagi capek, kerja. Mungkin di rumah lagi banyak masak, ya. Tapi pinggangnya ikut sakit. Ada yang pernah disini? Besar kemungkinan kalau sudah dengan gejala nyeri pinggang, maka fungsi ginjal ayah, bunda, bangkak pada saat itu sedang terganggu atau sedang menurun fungsinya. Ginjal itu berfungsi untuk menyari darah, ya. Jadi buah air kecil, ya. Jadi air seni itu mengandung banyak racun yang harus dibuang. Ya. Jadi kalau fungsi ginjalnya lagi turun, nggak boleh dibekam dulu, ditunda. Nah, jadi jadi ayah, bunda, bangkak bisa saling melihat. Ya. Bekam itu memang bagus. Tapi harus dilakukan dengan ilmu juga. Kalau yang sudah lemas, depannya bucah, nyari pinggang, nah. Itu ditunda dulu bekamnya. Suruh istirahat, minum yang anget-anget, berjemur, ya. Makan manis, ya. Kalau sudah nggak nyeri, sudah nggak lemas, atau sudah nggak ucap, boleh dibekam. Ujungnya tetap harus dibekam. Karena kita tuh, nggak mungkin sakit kalau nggak ada kuman, atau nggak ada racun di badan. Jadi kalau badan kita, kalau badan kita nggak ada racun, dan nggak ada kuman, maka insya Allah badan kita sehat. Sehat insya Allah. Oke. Itu tentang bekam sunnah. Jadi insya Allah bisa untuk mengobati alergi. Kemudian yang kedua, ayah, bunda, bangkak bisa rutinkan minum dengan minuman yang beralkali. tahu alkali, pH-nya tinggi, pH basah. Saya mau nyebut merknya, nggak enak boleh ya. Tapi ya, contohnya ya, pristine, terus air, apa ya, karm water, ya. pH-nya tuh biasanya di atas 7, ada yang 8. Ya. Cuman kalau saya boleh saran, ambil yang, ambil yang pH-nya 8 aja. Itu tolong diminumkan sesering-sering mungkin. Jadi misalkan anak kita nih, sering bentol-bentol setiap habis makan udang. Minumin air yang alkali tadi, yang pH basah diminumin terus. Ya. Boleh tuh tadi mereknya, si A, si B, si C. Nah. Kenapa kok harus minum air basah? Nah, itu nanti yang ketiga. Ya. Jadi yang kedua itu air, air alkali dulu. Atau kalau nggak ada jual air alkali, air putih biasa pun boleh. Karena, biasanya orang yang sering bergejala alergi, itu darahnya, pH-nya asam. bukan bau asam ya, atau bukan rasanya asam. Tapi pH-nya A, asam. pH asam itu biasanya di bawah 7. 5, 6, ya. Jadi kalau mau, misalnya kita penjumlahan, katakanlah pH kita 6. pH darah kita 6. Jadi A, asam. Kalau mau netralkan harus ditambah. Jadi itu 7. pH air biasa itu tuh 7. Berarti kalau kita yang 6, terus kita minumkan yang 7, pH-nya nah, lain. Apalagi kalau kita minumkan air yang pH-nya adalah 8. Tapi minumnya berapa kali dok? Sesering mungkin. Oke. Minumnya sesering mungkin. Insya Allah nantipun, gejala gatal-gatal anaknya pun akan berkurang. Oke. Nah, yang ketiga, bisa dengan air kelapa muda. Kenapa kok air kelapa muda saya pisahkan dari air yang basah tadi? Karena air kelapa muda juga punya fungsi detoksifikasi. Pembuangan rancu. Jadi, orang yang terkena alergi, biasanya di saluran pencernaannya, banyak kotoran yang tidak tuntas. Banyak sampah. Apa penyebab anak-anak kita punya banyak sampah di ususnya? Jadi, saya pulangi. Anak kita alergi. Ya. Anak kita alergi ini. Alergi disebabkan oleh makanan yang tidak dicerna dengan baik. Oke. Checkpoint di sini. Ya. Makanan yang tidak dicerna oleh N. Makanan yang tidak dicerna dengan baik, disebabkan ususnya bermasalah. Usus bermasalah disebabkan banyak sampah. Banyak sampah disebabkan, yang pertama, susu sapi. Banyak yang tidak percaya. Susu sapi. Ya, saya tidak menyebut itu merek apa, merek ini, merek itu. Ada penelitian oleh dokter dari Jepang, ya. Dan dokternya bukan muslim. Mungkin kalau saya mengatakan, Oh, dokternya muslim, ya wajarlah dok. Dia kan panating mungkin sama agama lain, mungkin ya. Tapi ini dokternya pun bukan muslim. Dia meneliti seadanya. Dia menyatakan apa adanya. Hasil penelitian dia. Bahwa manusia itu sebenarnya tidak boleh minum susu sapi. Jadi anak sapi. Iya. Sapi ada tidak yang minum susu manusia? Tidak ada. Sapi minum susu sapi. Susu ibunya. Iya. Jadi manusia harusnya minum susu manusia juga. Atau ibunya. Jadi, kalau kemudian anaknya menderita banyak penyakit, ya. Gampang demam, gampang bantup piler, gampang alergi. Apalagi yang sampai kena kanker. Sering diare, ya. Ada yang punya cucu atau anak sering diare? Itulah akibat pencernaannya sudah bermasalah karena susu sapi. Tapi dok, anak saya diminumkan susu sapi karena produksi asi saya bermasalah. Gimana tuh? Si ibunya mengalami produksi asi bermasalah juga karena waktu kecilnya kena susu sapi. Jadi, lingkaran sep. Gimana cara memperbaiki generasi ini? Yang mulai dari majid ini, yang dengar kajian ini, hentikan susu sapi. Tapi anak saya sudah terkontaminasi susu sapi. Mungkin sudah setahun. Yaudah, hentikan saja. Nggak usah banyak negosiasi, nggak usah banyak mikir, hentikan langsung. Terus gantinya apa? Gantinya apa kalau ibunya sudah rusak, ibunya sudah telanjur, asinya sedikit. Tapi si anak nggak boleh minum susu sapi. Gimana? Ada dua cara. Yang pertama, si ibu tetap berusaha untuk mengeluarkan asi. Ya, saya ulangi. Ada dua cara. Kalau misalkan, si anak bayi ini nggak boleh minum susu sapi, tapi ibunya asinya juga sedikit. Ada dua cara. Cara yang pertama, ibunya tetap berusaha. Tetap berusaha. Gimana cara usahanya? Memperbaiki pola makan, pola hidup, dan pola hubungan dengan suami. Pola makan, kurangi makan daging-dagingan, banyakin buah dan sayur. Titik, dan nggak usah banyak nama. Yang kedua, perbaiki pola hidup. Jauhi asap rokok. Jauhi asap kendaraan mengotor. Tidur awal, bangun awal. Rasul sudah ngajarkan. Tidur di bawah jam 10 malam ya. Bangun subuh. Itu sudah bagus. Ya, jadi pola makannya diperbaiki, pola hidupnya pun diperbaiki. Pola hubungan dengan suami. Nah, suami juga punya peran yang penting, ayah. Ketika istri menyusui, wajib ditemani, wajib dibahagiakan, dan wajib dilayani. Bahkan ada satu riwayat. Sahabat Nabi, sahabat Rasul. Ketika istrinya, sahabat ini, sedang menyusui, maka si sahabat ini, suaminya, menyuruh istrinya hanya di kamar saja, ngurus anak, dan menyusui anak. Sedangkan semua urusan pekerjaan rumah itu dikerjakan oleh suami. Nyuci baju, nyapu, ngepel, cari duit, bikinkan makanan yang sehat. Itu suaminya semua. Adil nggak kalau gitu? Adil. Sekarang realitanya, istrinya sedang berjuang merawat si anak, suaminya sibuk sendiri. Bahkan tak jarang suaminya pun juga nakal. Seri. Jadinya makin makan pikiran si istri. Makin akhirnya terjadilah baby blues, depresi, postpartum. Akhirnya anaknya terlantar. Asihnya bermasalah. Anaknya akhirnya ketemu sama susu sapi. Anaknya tersebut jadinya tumbuh sebagai anak yang sudah tidak sehat. Kemudian anaknya ini melahirkan anak-anak lagi yang tidak sehat. Kapan Indonesia ini mau kuat? Anggaran negaranya habis untuk pemobatan. Kapan Indonesia ini mau maju? Nanti hutang lagi, hutang lagi. Ujungnya kan dampaknya besar ya kesehatannya. Dimulai dari anak kita. Dimulai dari diri kita. Jadi tadi cara pertama untuk berusaha. Eh, cara pertama untuk supaya anaknya bisa dapat susu lagi. Ibunya tetap berusaha. Usahanya gimana? Memperbaiki pola makan, pola hidup, dan pola hubungan dengan suami. Atau hubungan suami-istrinya dikuatkan, diperbaiki. Eh, dibikin romantis. Cara yang kedua, kalau yang cara pertamanya susah. Cara keduanya, ternyata asih dapat digantikan dengan susu kambi. Menurut penelitian oleh dokter yang dari Jepang tadi, sama dokter Agus Rahmadi di buku ini, dan dokter Zaidul Akbar, yang founder JSR, sehat ala Rasulullah, Rasulullah, mengatakan bahwa ternyata susu kambing adalah susu yang paling mirip dengan asih. Catat. Susu kambing, nih ya, fakta tentang susu kambing yang pertama, ternyata susu kambing adalah susu yang paling mirip dengan asih. Susu yang lain gimana? Berarti, tidak mirip dengan asih. Kalau pernyataannya, susu kambing adalah susu yang paling mirip dengan asih, berarti susu lain tidak mirip. Mulai dari kandungannya, konsistensinya, ya, kehangatannya, dan fakta yang kedua, ternyata susu kambing adalah susu yang paling bersih nomor dua setelah asih. Jadi, ayah bunda, kalau main ke pertanakan kambing, ya, tadi saya nyebut safi atau kambing? Kambing, ya. Ternyata susu kambing adalah susu yang paling bersih nomor dua setelah asih. Jadi, kalau ayah bunda habis, eh, sorry, ayah bunda berkunjung ke pertanakan kambing, kalau mau minum susu kambing langsung habis dari pemerasan itu boleh. Karena susu kambing itu bersih. Susu kambing mengandung bakteri baik yang sangat baik untuk badan kita. Ayah bunda makakan, kita tuh sakit. Ya, itu karena bakteri baik di badan kita kalah sama bakteri. Jangan. Analoginya gini, misalnya, disini, katakanlah, ibu-ibu semuanya, pengajian, pakai baju warna putih. Ya, coba dibayangkan, ayah bunda semua disini pakai baju warna putih. Masuk satu orang pakai baju warna hitam. Kira-kira yang baju warna hitam nih, apa yang akan terjadi sama orang yang pakai baju warna hitam? Antara dua aja, dia balik lagi, atau kedua, dia pakai baju. Jadinya pakai bajuku putih. Karena jumlahnya satu, dibanding banyak. Tapi yang baju hitam nih, bisa mengalahkan yang putih, kalau jumlah yang baju hitam nih lebih banyak. Nah gitu, analogi bakteri itu. Badan kita bisa sakit, karena yang putih kalah dengan yang hitam. Jadi sehari-hari di badan kita ini, sering terjadi peperangan antara hitam dan putih. Sering. Ya. Baru-baru ini, ada saudara kita juga terkena penyakit campak. Campak itu disebabkan oleh virus. Tapi faktanya, ternyata diri kita, badan kita ini, setiap hari, bertemu dengan aneka ragam virus. Tapi, kalau darulah pada saat itu, daya tahan tubuh kita lagi jelek, maka kita terkena penyakit. Apakah itu campak, diare, flu, dan lain-lain. Nah, jadi tadi, susu kambing dapat untuk mengganti susu asing, atau air susu ibu. Ya. Jadi kalau air susu ibu, anak kita, misalnya ini bunda di sini, punya anak perempuan. Ya. Anak perempuannya, baru saja melahirkan. Eh, asinya sedikit. Udah, tetap suruh dia berusaha. Selama asinya belum keluar, gantikan dengan susu kambing. Ya. Tapi dok, takutlah. Susu sami gimana? Kenapa kok takut? Dalilnya udah jelas, gak ada makanan dan minuman yang kebaikannya melebihi susu kambing. Dalilnya udah jelas, hadisnya itu. Kalau hadis itu yang berkata siapa? Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. Kalau omong, tidak pernah ngomong, melainkan itu perintah dari Allah. Percaya? Yakin? Jadi jangan takut, ngasihkan anak itu susu kambing. Kalau takut, ya, bercermin susu sapi itu gimana? Ya. Jadi, tetap berusaha untuk memproduksi asih, tapi kalau asihnya belum juga diproduksi, kasih susu kambing. Nah, tadi susu sapi dapat menyebabkan kemudian ususnya kotor. Ya, nomor satu. Nomor dua, konsumsi daging berlebih. Jadi, ayo mudah mengakak yang sehari-harinya rutin konsumsi daging, segera kurangi. Karena ternyata daging itu adalah salah satu jenis makanan yang paling susah dicerna. Sehingga, misal, analoginya gini, saya makan daging satu kilo, biar enak hitungnya ya. saya makan daging satu kilo. Ternyata yang kita pupkan, itu enggak satu kilo. Paling hanya 700 atau 800 gram. Ngerti ya? Berarti sisanya, 200, masih tersisa di dalam usus. yang bulan lalu saya disini pernah jelasin? Ya, pernah. Ya. Akhirnya, ketika, ketika ada makanan lain masuk, karena ususnya banyak sampah, jadinya, nyaringnya asal-asal, asal-asal lain. Harusnya molekul yang masuk segini, tapi karena tidak dicernakan dengan baik, molekulnya masuknya bedut. jadinya dianggap sebagai musuh oleh tubuh. Eh, munculnya alergi yang akan datang. Ya, itu penyakit alergi. Wah, panjang ya cerita tentang alergi. Nah, kemudian bagi Bunda Melaka yang punya anaknya penderita asma, itu juga bisa dengan bekam dilakukan. Tapi, jangan dibekam pada saat serangan sesak, enggak boleh. Redakan dulu sesaknya. Setelah reda, baru dibekam. Ya. Jadi, kalau ayah muda Pak Kakak punya anak yang kodal Allah lagi menderita asma, boleh diredakan dengan minuman wedang jahe hangat. Ya, dicampur serai. Jahe, serai, ya, boleh ditambah dengan lengkuas. Oke, direbus. Ketika sudah hendak diminum, boleh tambahkan dengan madu. Jadi, madunya jangan direbus. madu itu enggak boleh dipanasin. Suhu madu itu paling panas. 37 derajat Celsius. Ya, jadi kalau madunya dipanasin lebih dari 30 derajat Celsius, madunya rusak melajari penyakit. Jadi, kalau mau minum wedang jahe pakai madu, dinginkan dulu wedang jahenya. bahasanya anak-anak kuku, ya. ya, itu tentang asma. Kemudian, review kembali tentang demam. Ayah, bunda, makakak, demam itu bukan penyakit. Demam itu adalah gejala dari suatu penyakit. Ya, dan bisa jadi demamnya itu adalah obat. jadi badan kita dipanaskan supaya kumannya mati. Analoginya, kalau ayah, bunda, makakak makan, mau makan, sendoknya jatuh. Maka, sendoknya kita ganti dengan yang baru. Eh, ternyata nggak ada sendok. Nggak ada sendok yang lain. Jadi, sendok yang jatuh tadi dipanaskan, kasih air, panas. Nah, gitu dia. Badan kita juga gitu. Ingat tadi bakteri baik, bakteri jahat, putih, hitam. Jadi, ketika kita demam, salah, sorry. Ketika bakteri hitamnya tadi, lebih banyak melawan bakteri putih, ya, maka badan kita dipanasin. Supaya bakteri hitamnya mati atau kalah. Oke? Jadi, kalau anak demam, jangan cemas dan jangan buru-buru. jangan buru-buru diturunin suhunya. Biar panasin dulu. Biar kumannya mati. Tapi, gimana dong kalau suhunya udah terlampau tinggi? Ya, apalagi sampai kejam. yang boleh kita lakukan adalah kontrol demamnya, kontrol suhunya. Biar enggak naik-naik terus. Dengan caranya, itu tadi, ya, bisa menggunakan putih telur dicampur dengan madu. Ambil putihnya, ditambah dengan madu. Ya, diaduk merata, tapi sedikit lah. Kalau langsung banyak, mungkin anak kita mungkin belum bisa menghabiskannya. Ya, diminumkan pelan-pelan. Cara kedua, bisa menggunakan irisan timun dioleskan di dahi, ya, di tangan, ya, untuk menurunkan panasnya, atau untuk mengontrol supaya panasnya enggak berlebih. Kemudian yang ketiga, nah, tapi yang ketiga ini mungkin enggak banyak yang suka arana, yaitu dengan beda jahe madu tadi. Itu bisa. Kenapa kok? Bukan dengan obat kimia dong. Nah, kalau obat kimia biasanya turunnya cepat. Langsung hilang demamnya. Nah, kalau dengan herbal, turunnya perlahan. Sehingga, masih ada sisa-sisa panas tubuhnya untuk melawan kuman. Oke? Kompres, ya, dengan air tangan. Jadi, ketika anak demam, jangan buru-buru diturunkan suhunya, melainkan, suhunya dikontrol supaya tidak sampai ke kejar. Dan, ada yang meneliti bahwa anak kejar itu juga biasanya anak-anak yang riwayat konsumsi susu samping. Dan, adek-adek, duduk dulu. maka penyakit-penyakit yang juga bisa terjadi itu adalah serangan jantung, stroke, atau hipertensi, gagal ginjal. Ternyata, cara yang baik untuk mencegah serangan jantung, stroke, hipertensi, atau tekanan dari tinggi adalah dengan rutin mengkonsumsi susu sapi. susu kambing, ya Allah. Maaf kan, minta maaf. Dengan rutin mengkonsumsi susu kambing, sama-sama AI, AI, susu kambing. Nah ya, beberapa manfaat susu kambing. Yang pertama, susu kambing itu ternyata dapat menjaga penyakit stroke, penyakit jantung, dan dapat mencegah tekanan darah tinggi. Karena di dalam kandungan susu kambing, ya, mengandung satu senyawa yang fungsinya dapat membasmi kolesterol jahat. Dan mencegah kolesterolnya nungkuk di pembuluh darah. Kita kena serangan jantung, atau kita kena stroke, itu karena stroke-nya, karena kolesterolnya nyangkut di pembuluh darah. Ya, jadi kita kena serangan jantung, atau stroke, mayoritas disebabkan karena banyak penumpukan kolesterol di pembuluh darah. Ayah, bunda, bangkakak, bayangkan pembuluh darah kayak selangnya, kalau kita lama, tidak pakai selang, itu biasanya selangnya ada lumut-lumutnya. Nah, lumutnya itu kita anggap kolesterol. Jadi, aliran airnya tidak lancar. Dan ternyata susu kambing dapat berfungsi untuk mencegah penumpukan kolesterol di aliran darah, dan dapat menurunkan kolesterol jahat. Dan susu kambing juga punya satu senyawa namanya, eh, sorry, susu kambing dapat mengaktifkan satu senyawa di dalam badan kita yang namanya nitrit oksin, ya, yang fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah jantung, melebarkan pembuluh darah otak, jadi, tidak tersumbat. Jadi, pembuluh darah jantung dan otak kita tidak tersumbat, elastis, dan lancar. Itu kasihan dari susu kambing. kasihan yang kedua, ternyata susu kambing punya satu senyawa yang bisa mengubati usus kita yang sudah rusak. Tadi itu bentuk perpaubatan kita dari susu sapi bilas susunya, eh, bilas ususnya dengan susu kambing. Karena biasanya setelah diteliti anak-anak yang minum susu sapi ternyata ususnya bengkak. Ususnya rusak. Dan Alhamdulillah kodanullah di dalam susu kambing punya penawarnya. Punya penawar kerusakan usus akibat makanan yang tidak baik tadi. Ya, itu fungsi susu kambing yang kedua. Yang ketiga, susu kambing bisa bikin kita awen muda. Jadi, di dalam susu kambing ada satu senyawa yang berfungsi sebagai antioksida. Antioksida tuh, ayah bunda, yang paling menarik adalah antioksida bisa mencegah penuaan. Di sini, siapa yang mau lebih terlihat lebih mudah? Biar kulitnya lebih, ya semua, harus. harus segalkan tadi tagline-nya sehat, kuat, bermartabat. Maka kita umat Islam akan di anggap sebagai umat yang memiliki martabat kalau penampilannya semuanya kuat-kuat, penampilannya semuanya rapi dan cantik-cantik tampan-tampan. Orang cantik tampan biasa keributnya hilang. salah satunya bisa diikhtiarkan dengan minum susu kambing. Karena susu kambing tadi mengandung antioksida. Antioksida punya dua fungsi. Yang pertama, untuk bikin awet muda dan yang kedua, bisa untuk mencegah kanker. Alhamdulillah, saya dan istri rutin meminum susu kambing dua kali sehari. Tapi, ayah muda makakak boleh kok kalau cuma sehari sekali. Ini jujur ya, karena susu kambing juga harganya lebih mahal daripada susu sapi. Mahal sedikit sih, beberapa ribu dibanding susu sapi ya. Nah, jadi kalau yang misal yang hanya minumnya tiga kali sepekan boleh. Yang tidak boleh itu tidak minum sama sekali. Kenapa? Karena Rasul saja minum. Cinta Rasul semuanya di sini? Cinta. Sunnahnya Rasul sudah pernah melakukan semuanya? Belum semua. Nah, maka kita perbanyak perbanyak sunnah-sunnah Rasulullah yang kita lakukan. Ya, selain puasa sunnah, ya, bekam sunnah itu juga masuk. Minum susu kambing juga termasuk sunnah. Minum madu juga termasuk sunnah. Ya, itu manfaat susu kambing, ayah muda makakakak. Dan insya Allah, susu kambing, madu, bekam tadi bisa mengobati penyakit-penyakit rumahan. Yang tadi saya bahas terakhir adalah penyakit serangan jantung, strum, kecing manis, gagal ginjal, tekanan darah tinggi. ayah muda makakak boleh deh, riset kecil-kecilan coba. Bagi yang sekarang mungkin punya tekanan darah tinggi, cukup lakukan dua hal ini. Bekam sama susu kambing. Coba dilakukan rutin. Kalau bekam kan paling cepat hanya boleh melakukan 14 hari sekali, dua minggu sekali. Artinya kalau sebulan hanya boleh maksimal dua kali sebulan. Tapi kalau susu kambing kan bisa setiap hari satu kali minimal. Nah, coba rutinkan selama dua bulan. Terus diukur tekanan darahnya. Insya Allah ada perbaikan. Kalau di medis memang mengatakan kalau sudah kena tekanan darah tinggi, sudah kena penyakit jantung, sudah kena penyakit diabetes, harus minum ubat seumur hidup. sampai mati katanya. Malah bisa jadi matinya karena minum ubat. Iya. Tapi, tapi ya, kita ini kan umat Islam. Sudah diajarkan banyak sekali zat-zat yang baik untuk diri kita. Maka saatnya kita back to sunnah, kembali ke sunnah. Boleh, tetap sambil konsumsi obat dari dokter, boleh. Saya juga dokter. Saya melarang untuk pasien langsung tiba-tiba berhenti obat dari dokter tanpa melakukan ikhtiar sunnah. Jadi, bagi teman-teman yang menganggap, oh, dokter Vinza ini anti kimia, enggak. Tapi, saya minta imbangi yang tadinya rutin konsumsi kimia sekenal hari, imbangi dengan sunnah. Karena, harapannya, dengan merutinkan sunnah tadi, kita bisa berhenti dari obat-obatan kimia, pelan-pelan. Bekamnya dikerjakan, ya, madunya diminum, susu kaminya diminum, terus, baru-baru ini, saya juga baru belajar, ternyata totok punggung juga termasuk sunnah. Doakan, mudah-mudahan kita bisa menyediakan pelayanan totok punggung, ya, di rumah sehat ini. Alhamdulillah sudah siap. Nah, tinggal kita cetakan dan yang banyak, ada kan totok punggung asal di sini. Misal, kita khususkan hari Senin, khusus totok punggung dan bekam sunnah untuk yang ikhwan, bapak-bapak. Karena kan enggak boleh disatukan. Karena buka baju, kan. Jadi majid ini kita kunci. Apa, hanya bolehnya yang bapak-bapak di sini, dah, bekam itu. Eh, tapi bekam di belah majid enggak boleh ya. Totoknya. Ya, totok dulu di sini, ya kan. Sudah selesai totok satu jam, ke sebelah bekam. Setelah selesai bekam, pulang, istirahat. Ya. Terus hari selesanya, yang ibu-ibu, doakan, mudah bisa kita kerjakan itu ya. Minta doanya. Minta dukungan dan doanya. Itu tadi. Jadi, saya marah kalau langsung berhenti obat tanpa ada terapi pengganti. Itu sombong namanya. Sombong dan sombong. Banyak orang berteriak-teriak, aku anti obat kimia, aku, aku enggak mau minum obat dengan dokter. tapi terapinya apa? Maka yang cerdas adalah, ia tetap silakan gunakan obat kimianya, kemudian dibantu dengan sunnah tadi. Insya Allah, kalau melakukan sunnahnya dengan baik, ada perbaikan sehingga dosis obat dari dokternya bisa turun. Kenapa kok saya berharap supaya ayah-muda obat dari dokternya bisa turun? Karena saya yakin beli obat pakai duit. Sehingga kalau kita bisa berhenti dari obat kimia, duitnya bisa kita gunakan untuk umroh. Haji, kamu kan? Amin ya? Saya lagi safar, saya doakan yang di dalam ruangan ini dan di lingkungan majid ini, Allah izinkan bisa berangkat umroh dan bahkan mungkin haji sebelum kita menutup usia. Amin. Amin ya Rabbi. Amin. Yang di Instagram juga nih, mudah-mudahan bisa berangkat umroh ya. Insya Allah. Nah, itu guna. dan tahu gak ada satu lagi yang bikin kita terhindar dari penyakit-penyakit rumah yaitu adalah puasa. Alhamdulillah, hitungan hari 10 hari lagi ya. Mau 10 ke 15 hari lagi atau 30 diundur. Puasanya mau diundur? Mau dimanjukan ya ya? Nih, ayah mudah-mudahan kakak. Saya gak begitu banyak membagikan kian sehat menghadapi puasa. Saya gak membagikan cara sehat untuk menghadapi puasa. Karena puasa itulah yang menyehatkan kesehatannya. Jadi sebenarnya kadangnya kita menghadapi puasanya harus badan sehati. Joging ya. Joging. Makan yang sehat. Pas puasanya buka puasanya gorengan es rusak. Jadi saya paling hanya nyitip pesan ke ayah bunda pak kakak. Saya gak bilang bapak ibu gak boleh makan gorengan. Karena tuh gorengan dan es krimnya barusan datang ya. Jadi saya gak boleh mengatakan gak boleh makan gorengan dan es krim. Nah, makasih setahun. Masya Allah. Keren. Oh, bukan gorengan. Wafat. Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi. Saya tidak anti gorengan endang. Saya juga masih suka gorengan. Tapi, ingat segala sesuatu makanan kalau dikonsumsi berlebihan maka akan jadi penyakit. Nah, ini ya. Tapi, yang harus diperhatikan ketika bulan kuasa kalau bisa dalam satu bulan tunda ada gorengan itu lebih baik. Gorengan dan es. Kenapa? Karena ketika kuasa tenggorokan kita cenderung kering. Ulangi. Tenggorokan kita cenderung kering. Kok hujuh? Saya ulangi. Ketika bulan puasa atau ketika kita berpuasa tenggorokan kita cenderung kering. Gorengan tadi sifatnya panas dan kering. Masuk ke badan kita lewat tenggorokan. Kering ketemu kering lecet. Lihat. Lecet. Terus tadi sifat gorengan satu lagi apa? Panas. Tepanya enggak kulit kita dilecetkan terus dipanaskan. Jadi apa? Luka. Bengkak. Eh, ketemu dengan minuman es. Tiba-tiba yang panas tadi didinginkan. Kira-kira makin bengkak atau bengkak lagi? Makin bengkak. Jadi, cara untuk bisa kena penyakit amandel paling gampang adalah es dan gorengan. Jadi, nih, coba tandain deh. Nanti, coba ya. Saya jadi pakai bahasa Melayu lah. Coba, ayah, bunda, makakak, perhatikan. Bulan puasa semakin banyak yang bantu. Es dan gorengan. Dok, bukannya puasa itu menyehatkan. Tapi kok banyak yang bantu? Nah, salah. Saya sendiri. Es tigil. Makanya wajar mungkin kalau ada seminar cara sehat menghadapi puasa. Karena puasanya juga yang bikin sakit. Kok bikin sakit puasanya? Ya, itu tadi. Bukannya langsung dihantam dengan yang gorengan dan yang es. Gorengan apa aja sih? Banyak ya. Kalau saya nyebutnya di sini biasanya beda dengan yang di Jakarta. Kalau kita bakwan di Pontianak itu yang bunder terus ada udangnya di tengah. Sama? Iya. Oh, sama. Kalau kroket yang bentuknya kayak pastel ya. kalau di sana kroket tuh isinya bihun. Eh, kobihun. Ubi-ubi, salah maaf. Ubi-ubi. Kalau bihun kan di sini ya banyaknya. Nah, kadang kentang ya. Tapi memang paling banyak di Pontianak itu ubi. Ya. Ya, banyak lah di sini segorengan. Terus ditambah dengan air es biasanya. Nah, jadi kiatnya kan tadi ingat. Prinsipnya ingat aja. Tenggorokan kan kering. Maka dibasahin dulu dengan air putih. Tenggorokannya kan kering tadi ya. Terus dibasahin. Jadinya kan basah, lembab. Ya. Supaya kuat menghadapi yang panas-panas. Ya. Ulangi. Kita prinsipnya main ilmu basah. Eh, kita prinsipnya main ilmu panas, ilmu dingin, ilmu lembab, ilmu kering. Oke. Tadi pas puasa, tenggorokannya kan kering. Dibasahin dulu. Setelah basah. Supaya kuat menghadapi makanan yang panas-panas, maka didinginkan dulu tenggorokannya dengan kurma. Karena kurma itu sifatnya panas. Eh, maaf kok kurma. Salah. Apa dengan apa air kelapa boleh? Air kelapa dulu, maaf. Dengan air kelapa dulu. Didinginkan. Ya. Udah kan? Dinginkan. Kemudian, sebelum ketemu makanan yang panas-panas, dihakkankan dulu dengan kurma. Maaf, terbalik. Karena kurma itu sifatnya panas. Tapi panasnya tidak melebihi panas gorengan dan tepung-tepung tadi. Ya, memang agak lepot. Tapi itu sehan. panas. Disini kalau puasa banyak jual kelapa. Nah. Saya kalau ikut buka puasa di majid-majid itu yang paling mudah dijumpai itu kan kurma ya. Jadi artinya sebenarnya kurma tidak susah-susah juga. Dan juga tidak mahal-mahal. Nah, itu pesan saya paling itu saja. Untuk menjaga supaya puasa kita tetap sehat. cara bukanya yang kita jaga. Cara buka puasanya. Tadi basahin dulu dengan air putih. Kemudian dinginkan dulu dengan air kelapa. Teh anggat. Gini. Tehnya bunda harus bisa memastikan tehnya asli. Bukan yang kemasan. Teh itu berupa. Karena biasanya teh kemasan itu antioksidannya semakin tinggi. Kalau kita makan makanan atau minuman yang antioksidannya terlampau tinggi. Malah antioksidannya itu yang bikin jadi kanker. Jadi teh orang dimen dulu itu masih lebih sehat. Oke. ini apa namanya air air busan serai. Air busan serai. Oke. Pakai itu enggak? Pemanis ya? Pemanisnya saya sarankan gula aren atau madu. Jangan gula pasir biasa hati ya. Jangan. Itu boleh. Tapi prinsipnya ingat aja. Tenggorokan kan kering. Dibasahin dulu baru diangati. Jadi jangan langsung panas aja. gitu. Jadi basahin dulu terus diangatin. Gitu ya. Itu itu aja tuh pesan saya paling untuk menghadapi puasa. Karena puasa itu insya Allah menyenangkan. Ya. Nah. Ternyata manfaat puasa itu banyak ayo bunda atau kakak. Manfaat puasa yang pertama ternyata puasa itu bisa bikin kita makin pintar. Makanya ada gak yang pernah denger kalau anak mau ujian. Biasanya disarankan puasa. Sambil puasa dulu. Karena biasanya otaknya makin ngalir makin deras. Makin encer. Dan itu sudah dibuktikan. Sudah diteliti. Dan ada hadisnya tapi saya belum menemukan hadisnya ini sohih atau lemah. Jadi di hadis itu tersebut dikatakan semakin sering kita menahan lapar maka kita akan semakin pintar. Tapi ada yang meneliti ada yang meneliti ukuran otak manusia yang sering melapar dengan otak manusia yang gak pernah puasa. Ternyata otak manusia yang sering menahan lapar ukuran otaknya lebih besar daripada orang yang gak pernah puasa. Jadi ukuran orang otaknya otak orang yang jarang puasa atau yang gak pernah puasa ukuran lebih kecil daripada yang rajin puasa. Itu penelitiannya. Jadi lebih pintar. Analoginya gini ayah bunda makakak di dalam otak itu ada banyak pembuluh darah. Otak adalah organ tubuh manusia yang pembuluh darahnya kecil-kecil. Ayah bunda makakak bayangin benang benang jahit. Sekecil itu pembuluh darahnya di otak. Nah kebayangin kecilnya kayak apa? Sekarang bayangkan lagi ayah bunda bangkakak bikin air teh tapi gulanya banyak. Kira-kira tehnya kental atau ecer? Kental. Kalau air kental kira-kira bisa gak masuk ke dalam saluran yang kecil? Bisa. Bisa. Makanya dengan puasa kadar gula darahnya turut sehingga darahnya jadi encer. Itu yang maksudnya otak encer. Itu karena aliran darahnya encer. Bisa masuk ke dalam pembuluh darah pembuluh otak yang kecil-kecil. Itu manfaat puasa yang pertama yaitu bikin kita jadi pintar. Yang kedua manfaat puasa itu dapat membuat kita panjang umur. ada penelitian yang dilakukan kepada tikus-tikus. Nih, ada penelitian yang probandusnya itu tikus-tikus. Ada dua kelompok tikus. Jadi bayangin di kanan saya ada tikus banyak. Ada 10 tikus. Yang di kiri saya ada 10 tikus. Yang kanan saya kasih makan terus. Ini penelitian benar loh. Yang peneliti pun bukan orang Islam. Jadi yang tikus yang sebelah kanan saya kasih makan terus selama sebulan. Yang kiri saya puasakan sedeng kamis. Bahkan tikusnya dipuasakan sedeng kamis. Jadi kalau sedeng tidak boleh makan. Kamis tidak boleh makan. Ternyata tikus saja bisa puasa. Hasilnya ternyata tikus yang rajin puasa tadi puasa sedeng kamis tadi lebih lama hidupnya dipandinya jarak puasa yang makan terus. itu penelitiannya ada. Dan ada di buku ini. Ayah mudah maka kalau mau beli silahkan judulnya Kitab Perdoman Pengubatan Nabi karya oleh dokter Agus Rahmadi M. Bioman. Dan beliau juga merangkum buku ini dari berbagai daftar pustakanya di belakang. Jadi tidak hanya asal nulis. Jadi membaca hasil penelitian orang dimasukin. Dan itu penelitian tentang tikus yang dipuasakan. Jadi ini ayah bunda yang sudah masuk ke dalam golongan putih banyakin puasa gak cuman romaton saja tapi Senin Kemis puasa Daud penelitiannya sih tikus tadi Senin Kemis tapi kalau semakin sering semakin banyak umur. Amin ya. Nah manfaat puasa yang ketiga ternyata puasa juga bisa bikin badan subur. Jadi mekanismenya ketika kita puasa kan kita lapar. Puasa lapar dan maka ketika kita lapar gula darahnya turun. Karena gula darah turun otak kita memproduksi satu senyawa namanya epinefrid. Ternyata senyawa epinefrid tadi ketika dia mengalir beras di dalam darah dia juga memproduksi hormon kewanitaan dan hormon kejantanan. Sehingga badan si laki-laki semakin jantan badan si wanita semakin feminim semakin sehat. Nah itu manfaat puasa yang ketiga bisa bikin badan subur ya subur lah jantan terus height-nya teratur jadi setidaknya tiga manfaat puasa tadi itu yang ayah bunda pak kakak harus puasai ya ini menjelang puasa harus semangat menghadapinya itu itu ya ayah bunda pak kakak nah itu mungkin yang bisa saya bagikan tuh tentang beberapa ini apa beberapa cara-cara untuk menghadapi penyakit-penyakit rumahan semoga bisa diamalkan dengan baik dan saya yakin itu mudah yang susah itu karena kita kurang kemauan susu kambing kalau yang saya konsumsi di rumah itu harganya seratus seratus dua puluh ribu isinya liar bubu seratus dua puluh ribu itu isinya lima belas sasyet lima belas sasyet itu sekali seduh eh satu sasyet sama dengan satu gelas ya jadi kalau ayah bunda mau minumnya satu hari sekali maka lima belas sasyet bisa untuk lima belas hari berarti satu bulan hanya perlu dua kotak dua kotak itu berarti seratus dua puluh kali dua dua ratus empat puluh nah yang cair itu boleh kan oh dikit ya oh dingin gak apa-apa iya gak apa-apa susu kambing itu yang bubuk itu kan awalnya juga cair kemudian menggunakan metode apa gitu ya yang kemudian dikeringkan jadi labu jadi kalau mau minum yang kair itu lebih baik lagi kan gak melewati proses berarti boleh ayah bunda maka kakak coba dilakukan tapi kalau memang nih ya rezekinya lagi kurang yaudah minumnya gak usah tiap hari seminggu tiga kali aja jadi satu kotak lebih satu satu bulan cukup sekarang gini deh ayah bunda maka kakak kalau udah sakit kira-kira uang yang keluar lebih mahal dari 120 ribu nah makanya iya kalau masih ketolong sakitnya kalau gak ketolong goodbye biaya pemakaman udah tiga jutaan lebih ya kalau disini beli gali buburnya berapa nyediain makan-makannya berapa tapi tahlilan itu juga ngasih rezeki ke orang yang ini ya beruntung ya nah gitu ayah bunda itu materinya jadi kita coba isi setengah jam ke depan ini dengan diskusi kalau ayah bunda maka kakak ada yang mau bertanya di masjid ini tapi mungkin belum bisa lebih dari setengah jam dulu ya ayah bunda maka kakak karena apa namanya habis ini istri saya minta anterin gitu mau beli barang jadi setengah jam ke depan monggo ayah bunda maka kakak ada yang mau kasih informasi baru atau ada yang mau bertanya silahkan nah silahkan bunda silahkan walaikumsalam walaikumsalam punya diabetes ya nah alhamdulillah kalau susu kaming itu biasanya yang sudah bentuk kemasan itu tidak mengandung pemanis tambahan lagi makanya kalau ayah bunda maka kakak bandingkan susu sapi dengan kaming biasanya lebih manis yang olahan susu sapi tadi karena biasanya ditambah dengan glukos ditambah dengan gula nah kalau kaming itu memang gak semangis sapi tapi insyaallah bagi ayah bunda maka kakak yang bukan pecinta susu ketika ketemu sama susu kaming bisa cinta kok saya bukan orang yang bisa minum susu tadinya kalau ketemu susu sapi pasti muntah tapi ketika dipaksa minum susu kaming awalnya sih dipaksa coba minum takut muntah kan udah siap-siap nih kantong eh bisa habis ya kan nah jadi termasuk bunda yang mungkin punya kencing manis tetap boleh minum insyaallah karena tidak mengandung pemanis tambahan nah gitu semoga lega sembuh ya bunda ya ntar ini yang karena dulu tadi dulu silahkan alhamdulillah alhamdulillah airnya hangat tapi suhunya juga gak boleh lebih dari 37 derajat celcius ya bunda nah cuman kalau bunda ayah bunda disini bisa minum susu yang dingin maksudnya yang gak gak hangat silahkan aja ditambahkan dengan madu boleh sebenarnya boleh aja gak ada masalah mau nyeduhnya pakai air hangat atau biasa tapi biasanya dengan air hangat lebih cepat apa difus lautnya itu lebih cepat nah tapi kalau air putih bisa kok tadi pagi saya sama istri juga jeduh susu kambingnya dengan menggunakan air biasa tapi agak lama jadi ngadungnya ada di bumpal-bumpal biasanya coba coba ketok pintu di kamar itu minta contoh susu kambing kamar ini minta dua di sudah bisa dua main sakset yang masih sakset oh nanti kita bikin susu kambingnya udah ya tadi mudah cukup bisa ya madu ya madunya gini hitungan madu itu gini ini yang saya pelajari ya terserah kalau air bunda punya ilmu yang lain madu itu maksimal boleh dikonsumsi sampai lima sendok makan per hari tapi selama kita tidak mengkonsumsi gula dalam satu hari itu kenapa kalau minum madu sekarang hanya boleh satu sendok sampai dua sendok makan karena kita siangnya sorenya masih ketemu gula pasir jadi penderita kencing manis pun sebenarnya masih boleh konsumsi madu sampai lima sendok selama bisa menghentikan gula pasir iya ini ya terus terang saya dapat cerita juga dari beberapa teman-teman di instagram yang tinggalnya di Jabodetabek dan Jawa itu lebih susah daripada kami yang di Kalimantan Kalimantan kan banyak hutan saya pergi ke kampung ini sudah ketemu madu yang asli nah jadi memang ya ini ya beda perjuangan ibu bapak yang tinggal di Jawa sini jadi mau lebih berjuang sedikit tapi saya yakin ketika Allah memberikan kesulitan disitu sebenarnya ada maksud bisa jadi dengan susahnya nyari madu disitu letak kesembuhannya dibanding kami mungkin ya misal kalau misalkan ada orang kena diabetes di Kalimantan dengan orang yang kena diabetes di Jawa ketika minum madu lebih cepat sembuhnya di Jawa karena Allah izinkan kasian madunya lebih hebat yang di Jawa sini karena nyarinya susah jualannya harus jauh terus mungkin ada potensi kena tipu ya kan kalau di Kalimantan mah gampang nyarinya bahkan di Kalimantan ada dua jenis madu yang kering sama yang basah itu gampang lah orang saya kalau mau minta madu aja nunggu pagi pesan sore udah diantar dan biasanya diantarnya pakai botol-botol sirup tuh nah itu nah tapi saya tetap menyarankan ayah bunda bangkakak madunya yang murni ya sekarang di kanan kiri kita banyak yang udah dicampur ini itu tapi kalau saya lebih menyarankan yang murni kalau misalnya ya misal ada satu botol madu yang isinya ada madu habantu soda bidara saya lebih menyarankan ayah bunda bangkakak minum madu habis itu minum habantu soda habis itu minum rebusan bidara sendiri-sendiri karena ketika sebuah kemasan madu campuran tadi disubukan ingat zat-zat tadi ketika bercampur butuh pemersatunya prosesnya pasti ada kok bisa nyampurin madu habantu soda dan lain-lain tidak mengendam berarti ada zat yang mengikat yang menjaga supaya mereka tetap satu nah itu yang saya kurang menyarankan ayah bunda bangkakak jadi lebih baik yang maduin oh iya ini contoh susu kambing bubuk yang saya minum jadi saya kalau pagi biasa seduh satu sore seduh satu itu contohnya begini ini lumayan lah untuk satu gelas cukup airnya kurang lebih 300 cc tau air mineral gelas biasa mineral gelas itu ukurannya 240 betul gak 220 atau 240 atau ada gak air mineral yang ukuran 300 350 ada ayo udah pakai takaran itu aja kenapa kok 300 karena biasanya kalau kelebihan enceh makin makin tawar rasanya nah jadi 250 sampai 350 masih oke gitu atau sebelas ini ya sebelas ini cukup nih untuk nyeduh susu kambing ya kemudian ada yang mau tanya lagi tadi bunda silahkan boleh usaham tuberculosis ya kan paru iya konsep udah kalau sudah dinyatakan negatif dan sudah sembuh ya sudah selesai obat ya ada dua versi versi yang pertama mengatakan kalau sudah minum obat satu bulan kumannya sudah tidak menular tapi dengan catatan minum obatnya rutin menyelesaikannya sampai selesai sampai 6 bulan versi yang kedua ketika sudah konsumsi obat tuberculosis ya dari pemerintah rutin sampai hampir selesai ketika dia bantuk pun bakterinya masih bisa berpindah ke paru-paru orang lain nah tinggal kembali lagi ke orang lainnya itu daya tahan tubuhnya bagus atau enggak karena model bakteri tuberculosis itu ketika pindah atau masuk ke paru-paru dia tidak langsung ke paru-paru tapi dia ke kelenjar dulu kelenjar getah bening jadi kalau analoginya kelenjar getah beningnya kita itu gini agar Jakarta punya pos-pos tentara di mana sih pos tentara paling dekat sini atau pos polisi sorry polsek di Jakarta selatan sini polseknya ada di mana atau banyak ya kan iya terdekat sini polseknya di mana ada enggak kebayoran berapa menit dari sini ke sana setengah jam iya maka polsek kebayoran itu itulah kelenjar getah beningnya kita jadi pos tempat banyak polisi untuk melawan penjahat nah jadi bakteri tuberculosis tadi ketika orang lain bantuk terus masuk ke dalam paru-paru kita dia enggak langsung menyerang ke paru-paru dia masuk ke kelenjar getah bening dulu melumpuhkan polisi-polisi yang ada di situ kalau polisinya lebih kuat maka bakterinya pun lemah tapi kalau polisinya pas lagi lemah lagi lemah maka polisinya akan kalah baru deh bakteri tadi berkembang biar gitu iya dengan susu kambingnya insyaallah efektif efektif kok yang kemudian yang penting catatannya susu kambingnya itu konsumsinya berapa kali dulu sehari kalau konsumsinya dua kali bagus sama malam ya nah bunda juga harus minum susu kambing untuk daya tahan tubuh kemudian saya sarankan ditambah dengan bekam si si sakit tuh si pasien itu juga harus bekam tapi bekamnya sampaikan ke terapis bahwa saya punya TBC walaupun sudah tinggal tiga bulan lagi penyembuhan maka nanti si terapis kan beda tuh mencuci alatnya lebih bersih lagi gitu setelah bekam itu sih sarankan dilengkapi dengan bekam sunnah insyaallah kalau sudah tinggal tiga bulan pengobatan sih benar udah lemah bakterinya insyaallah tapi ya kita juga harus tetap waspada ingat tadi bakteri tuberculosis tuh gak langsung ke paru-paru jadi dibatukin yang hari ini kita kena batuknya mereka bisa jadi empat bulan kemudian baru kita kena jadi gak mesti langsung gitu bisa lama karena bakterinya dorman atau tidur dulu dia istirahat dia dia tanam dulu ketika dia ngeliat badan manusianya lemah jadi dia kayak istirahat di sekitar pospolisinya gitu ngeliat pospolisinya lagi sepi nah dia masuk gitu pintar oke mudah-mudahan terjawab ya sebenarnya memang complicated sih kalau tapi insyaallah dengan bekam susu kambing toto bumbu dan lain-lain dengan berjemur juga bisa lebih cepat penyembuhan iya mudah sama ada lagi kan silahkan ayah silahkan ada masukan baban dan juga india dan juga juga di jaga islam ya iya yang ditanya mereka makan daging kami sama produk-produk makanan kami kekuti dan reak tidak membuat prostor tidak tidak menyebabkan prostor oke ya supaya saya baca-baca buku lemak minyak panjang itu tidak mengetal suhu masih di bawah tandak makanya di dalam suhu manusia makanya di dalam suhu manusia makanya tidak ada tapi kenapa kita Indonesia karena sebenarnya berjagang-jagung saksi yang memiliki walaupun saksi makanya jadi rata-rata makan yang di saksi padahal lemak sapi itu adalah lemak jenung jadi kita kan sudah belajar lemak sapi, lemak jenung dan satu lagi yang penting apa bedanya kita makan kamping orang Indonesia sama orang di Arab sana cara pengolahannya di sana itu dipanggang, dibakar kita direndang, gulai apa sih bahan makanan yang direndang dan gulai ke apa? kunyit kunyit dan santan sudah diteliti sudah diteliti bahwa kalau kita kelebihan kunyit maka pencernaan kita pun akan rusak kunyit bukan dosisnya enggak bisa dikonsumsi sebanyak jahe kunyit ya enggak bisa dikonsumsi sebanyak jahe jadi kalau saya disuruh milih mana kunyit, serai, jahe saya lebih memilih jahe, serai kunyit itu nomor tiga enggak usah banyak-banyak apalagi santan santan itu juga jadi kalau cuma makan daging kambingnya kemudian dibakar oh itu sehat banget dan betul kata ayah anda tadi lemak kambing itu adalah lemaknya tidak jenuh jadi lemak baik jadi tenaga kalau yang lemak jenuh kalau tidak segera dicairkan bakal jadi penyakit penpal apa minyak jenuh yang paling sering kita temui? minyak goreng, kelapa sawi nah itu jenuh mentega itu juga mengandung itu lemak jenuh cara nguranginnya olahraga saya juga masih ketemu sama makanan-makanan itu makanya saya sama istri rajin olahraga setiap hari komposisi olahraga itu empat banding tiga satu minggu berapa hari? tujuh empat hari olahraga tiga hari istri itu aja komposisinya olahraganya gimana dong? bisa jalan kaki jogging sepedaan ya silahkan gak mesti harus ke tempat fitness itu keluar kos lagi silahkan kalau anda bersebut terima kasih anda masya Allah itu jadi jangan jangan ber negatif thinking tentang daging kambing ya itu tuh daging kesukaan yang usul kita kalau udah nyebut makan kambing aduh tempuk sakit wah atuh iya betul kolesterol tapi bisa jadi tempuk sakitnya tuh karena sugesti sebenarnya memang enggak kalau mau lebih sehatnya lagi habis makan daging kambing besoknya bekam disini ada bekam harga bisa nego lah dan kalau terjangkau ayah Yoko saya mau bekam tapi saya cuma ada ayam satu ekor ini tak apa saya cuma punya kambing boleh Rosul kalau bekam bayarannya satu ekor kambing ada satu riwayat yang menceritakan Rosul kalau habis bekam si terapisnya itu dibayar dengan uang senilai satu ekor kambing berapa sih sekarang satu ekor kambing 3 juta kan kenapa kalau Rosul sampai segitunya karena manfaat bekam memang segitunya dahsyat bekam sunnah berapa kali sebulan boleh sekali kalau lagi sehat sekali sebulan cukup tapi kalau lagi sakit dan sakitnya bukannya tadi saya sebut lemah pucat pinggangnya sakit nah itu kalau bukan penyakit itu maka dua kali dalam sebulan boleh boleh gak dong dua bulan sekali boleh ini terutama buat bunda-bunda yang udah menopos saya sarankan untuk bekam bunda karena ketika bunda sudah menopos hormon kewanitaannya akan turun hormon kewanitaan itu fungsinya menjaga emosi dan menjaga tekanan darah coba ulangi manfaat hormon kewanitaan apa menjaga emosi dan orang yang sudah menopos cenderung gampang ngomel gampang sedih gampang cemas tanpa penyebab yang pasti karena hormon kewanitaan yang tugasnya menstabilkan emosi sudah turun sudah hilang dan ternyata fungsi bekam adalah membuat bahagia menghasilkan hormonnya bisa bikin bahagia dan bekam menjaga tekanan darah stabil karena bekam dapat merangsang tubuh manusia memproduksi nitrit oksida nitrit oksida tadi fungsinya melebarkan membulu dan jadi tekanannya tidak tegak ya saya doakan semoga yang sekarang sudah menopos Allah jaga kesehatannya walaupun mungkin susah untuk mengakses bekam semoga bunda semua disini tetap Allah jaga kesehatannya dan juga yang lagi sakit sekarang seperti bunda yang tadi disini lagi kena sakit kecik semoga Allah akan sakitnya Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna dan juga nitip doanya ayo nama kakak saudara kita juga ayah kita ayah Abdul Rahman pas kastruk lagi berjuang penyembuhan nitip doanya beliau bisa sehat lagi karena beliau ini berjuang sumbah kalau tidak ada beliau semuanya kita ini dianggap dosa oleh Allah kenapa? karena beliau ini terhabis bekam hukum hukum tentang bekam sunnah itu fardu kifayah hukum mempelajarinya dan hukum untuk melakukannya itu eh sorry hukum melakukannya sunnah hukum mempelajarinya fardu kifayah maksudnya fardu kifayah apa? satu mewakili jamaah jadi kalau diantara kita ini anggap kita ini satu kelurahan dalam satu kelurahan tidak ada ahli berkamp satu pun disitu maka dianggap satu kelurahan itu berdosa saya dengar rumahnya Pak Abdul Rahman dekat sini maka semoga sudah terhitung waktu kifayahnya kita diwakilkan oleh Pak Abdul Rahman sama ayah Anda Joko ya kalau kemudian beliau berdua gak ada kita semua dianggap dosa mau gak mau kan tiba-tiba dapat dosa jadi wajib kita doakan beliau-beliau ini yang pejuang sunnah doakan dan dukung finansialnya jadi kalau mau bekam jangan selalu mengharapkan gratis dari para terapis bekam mereka juga butuh rezeki mereka juga butuh operasional ya mari kita doakan ayah Anda Abdul Rahman kemudian Allah angkat penyakitnya sakit struknya hilang sakit kecing manisnya hilang dan Allah ganti dengan rezeki berlimpah Allah berikan tubuhnya sehat 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 yang paling purna sehat yang sempurna dan Allah izinkan anak-anaknya yang sekarang sedang mondok menghafal Quran diberi kemudahan dan ketika sudah lulus nanti menjadi ulama besar di negara kita yang tersintai dan khusus semuanya disini jamaah sini yang lagi sakit atau yang lagi ikhtiar menjaga kesehatannya lagi bertahan dalam usia yang sudah rentah lagi berjuang untuk mencari pundi-pundi uang semoga Allah mudahkan Allah mudahkan rezekinya Allah melimpahkan Allah melimpahkan semua kesehatan dan rezekinya dan Allah izinkan kita semua bisa berangkat umrah dan haji di waktu terbaik dengan fasilitas terbaik dan bersama dengan orang-orang yang baik ala hadiniya walikul inyatin soleh al-fatiha wa'udzubillahim ya syaitan wajib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki umidin iya kan abudu wa iya kan hasilai iya kan hasilai alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillahirrahim alhamdulillah alhamdulillah satu pesan saya juga yang sudah bangekan kita juga harus ngejaga mental kita tetap sehat semacam Pak Abdurrahman ini bakalan kambuh lagi terutnya Walaupun badannya sehat Tapi kalau kemudian mentalnya terganggu Atau psikologisnya kacau Maka penyakit apapun akan kambung lagi Jadi ayahmu nama kakak Saya titip-titip pesan untuk mengejaga Supaya psikologisnya atau pikirannya tetap jernih Tetap stabil, tetap tenang Ya, cara jaganya gimana bisa dengan sedekah Walaupun kita lagi dalam keadaan sepit Tetaplah sedekah Kan Allah tidak kasih batasan berapa kita sedekah Seribu ada, yaudah kasih seribu Kasih ke tukang pakir Biasanya kita hanya bayar dua ribu Kita lebihkan jadi tiga ribu Kita lebihkan jadi lima ribu Itu sudah senang loh Saya kalau di Pontianak Tarif pakir motor itu kan dua ribu Saya lebihkan tiga ribu saja Itu sampai cuntangan Mau nangis, saya malu, saya sama diri sendiri Ya Allah kasih cuma tiga ribu Atau gitu saya kasih lima puluh Jadi dengan sedekah, dengan zakat, dengan infak Itu bisa bantu menenekan hati dan pikiran Kemudian yang kedua Selalu berpikir positif Atas segala kehendak dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Udah bekerja keras Ya mungkin diantara ayah bunda dan kakak ini Sudah coba berbagai ikhtiarnya dari rezeki Tapi kok rezekinya dirasa belum banyak Maka bisa jadi itu juga penolong buat ayah bunda ketika di akhiran nanti Karena ada satu informasi yang saya ada pada dulu Ternyata orang kaya itu Hisapnya belakangan setelah orang-orang yang miskin Jadi orang miskin masuk surga duluan Daripada orang yang kaya-kaya Karena hartanya banyak Hisapnya lama Jadi tetap bersyukur Kemudian yang ketiga Jaga lisan Jadi kita jangan cuma minta Kita aja yang dimengerti orang lain Tapi kita juga harus mengerti Bahwa orang lain juga punya perasaan Pernah dengar penyakit AIN? Penyakit AIN itu dapat saja terjadi Karena kita muji orang Atau kita dengki dengan orang Atau sebaliknya Kita dipuji dan kita didengki Maka di Instagram saya kalau dipuji Masya Allah dokter ini keren Saya selalu menjawabnya dengan Masya Allah Karena penyakit AIN itu Menyerang kedua belakian Yang memberikan pujian Sama yang menerima pujian Yang kedua Yang memberikan dengki Sama yang menerima dengki Paling sering terjadi Misalkan ya contohnya Teman kita, saudara kita Punya usaha Ya kan? Padahal dia S2, S3 Ih, lu kan S2 ini Misalnya S2 marketing Atau S2 Apa ya? Ilmu sosiologi misalnya Kok mau sih jualan bubur? Kok mau sih cuma jualan ini? Itu lisan kita tuh Bisa saja diterima orang ini dengan baik Tapi bisa saja mungkin Diterima orang itu dengan tidak baik Kemudian lahir telah dengki Yang mungkin di depan kita Dia senyum Ya ginilah Namanya juga usaha Tapi ketika kita sudah pergi Rasanya bawel Apa? Belum tentu lu bisa Itu udah dengki Maka diri kita yang memberikan dengki Dan orang itu yang menerima juga Sama-sama kena penyakit AIN Satu lagi yang sering juga terjadi Hati-hati Kalau melihat pasangan suami istri Yang belum punya keturunan Coba biasakan untuk tidak bertanya Anaknya berapa? Atau Sudah punya anak belum? Biasakan untuk tidak Tanya itu Karena gini Mungkin pembagi kita biasa ya Sudah punya anak belum? Tapi orang yang pasangan yang itu Kemudian ditanya Ketika ditanya Pasti harus menjawab Ketika kita menjawab Kita pasti butuh Berpikir Ketika kita berpikir Maka kita butuh Perasaan Ketika kita punya perasaan Kita butuh Kenangan Maka ketika orang tersebut Kita tanya Udah punya anak belum? Dia jawabnya Eh Itulah Belum Tapi kemudian dia teringat Belum punya anak Sudah menikah Lima tahun Sepuluh tahun Ya kan? Akhirnya muncul deh Bagian Kenapa sih orang itu Nanya-nanya Ya ada Kena dah Diri kita kena penyakit air Orang tersebut pun Juga penyakit air Kena Padahal gak Gak sengaja Orang itu nanya Sekarang Dampak kita Kalau kena penyakit air Paling ringan Kita kena demam Tanpa sebab Itu riwayatnya Nabi itu Gejala penyakit air Paling ringannya Tiba-tiba badan kita Kena demam Tanpa sebab yang jelas Demam sehari Menggigil Besok sepuluh Paling beratnya Kalau Rasul mengatakan Bahkan penyakit air Itu bisa mendahului Takdir Meninggal Ya Jadi Tiba-tiba Kena kecelakaan mobil Oh ternyata Dia habis Upload foto Di Instagram Terus orang Muji Ganteng Cantiknya Kecelakaan mobil Artis kan pernah kemarin Dijadian kan Yang meninggal di tol Habis Dia habis bikin story Wajahnya nampak Kemudian orang mungkin Ada yang muji Ada yang dengi Berlebihan Kecelakaan Itu bisa jadi Walau-walau Bisa wap Saya gak mengatakan itu Karena benar-benar Ain ya Tapi Ain tuh ya kayak gitu Penyakit air itu bahaya Rasul mengatakan Penyakit air Penyakit air Paling beratnya Bahkan bisa mendahului Takdir Hati-hati Sekarang Gimana caranya Supaya kita Tercegah dari penyakit air Yang pertama Yang pertama Dengan mengucapkan Masya Allah Tabarak Allah Jadi Orang muji Masya Allah Tabarak Allah Saya ini gak Ganteng 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 Kita tepis Kita lawan Biar orang yang muji Itu sadar Oh iya sih Orang ini gak betul-betul Hebat Itu Allah yang hebat Itu yang pertama Paling mudah Kedua Riwayat dari Rasul Mengatakan Kalau kita Gak mau Kena penyakit air Maka kita harus Mandi Menggunakan Sisa air wudhu Orang itu Contoh Misalkan Ayah Joko Muji saya Dokter Ganteng Saya gak mau Kena penyakit air Maka ayah Joko Harus wudhu Air wudhunya Ditampung Terus saya mandi Menggunakan air Bekas Wudhunya Ayah Joko Itu cara yang kedua Cara ketiga Dengan menjaga diri Mementengi diri Dengan zikir pagi petang Contoh terutama Kayak yang Harus tampil Di muka umum Seperti saya ini Kan saya gak bisa Melarang orang Untuk memuji Dan mendegi Maka saya Mementengi diri saya Dari penyakitannya Dengan zikir pagi Dan petang Nah ini Saya Bismillah Berupaya Untuk mengikhtiarkan Zikir pagi Dan petang Di almas surat Ada kok Zikir pagi Apalagi di google Itu ngerinya Penyakit air Selebihnya Hanya Allah yang Maha mengetahui Allah ma'ala Bis sholat Saya hanya bisa Bercerita Hanya bisa Menyampaikan Kalau mungkin Ada penyampaian saya Yang keliru Atau salah Saya minta maaf Tapi Lebih urgentnya Adalah Kengerian Betapa menakutnya Penyakit air tadi Dari hati yang Denki Hasan Dan hati yang Berbangga diri Karena dipuji Itu hati-hati Nah itu Jadi sehat itu Gak cuman visi Mentalnya juga Harus dijaga Yang mudah Makakak hati-hati Tadi yang pertama Berfikir Positif Menerima segala Apa Ketentuan Dari Allah Subhanallah Yang kedua Jaga lisan Lisannya dijaga Ya Oke Begitu dulu Benda makakak Biar Biar ngulangnya Keman-keman Saya izin Mungkin Sampai disini dulu Sharingnya Mudah-mudahan Bisa ketemu lagi Dan Saya sih pengennya Yang lebih sering disini Itu ayah Joko Sama Pak Budaman Bagi sharing Tentang pengalaman Tentang pengalaman Menerapi pasien Biar ini kan Ilmunya beliau Berduanya keren Saya Muridnya beliau Boleh Tadi Sabtu ya Coba disisikan Waktu Hari apa Itu Kayak Joko Ngomong Sharing Atau minimal Bikin Apa ya Kayak Sosialisasi Pukam Itu kan bisa Sosialisasi Paz Kan mungkin Orang masih banyak Bingung nih Kok bisa sih Paz Bisa nyembuhkan Tumor Misalnya Itu boleh dikasih tau Mekanismenya Gimana Gitu Itu dulu ya Ayah Bunda Ini makasih banyak Yang udah nyediakan Apa sebenarnya Waffle Waffle ini Ini dari masjid ke Dari jaman Ada masjid Semoga masjid ini Kemudian semakin Allah berkai Semakin bisa memberikan Manfaat Buat ayah Bunda Bagaikan Ngasih makan Sembanyak-banyaknya Ngasih reseki Sembanyak Terima kasih Sampai jumpa Yang di Instagram juga Saya ucapkan terima kasih Dan bergabung Semoga Masih bisa selalu Menyaksikan Gajian Ilmu Kesehatan Ya Ayah-ayah Makasih Bapak-bapak Abang-abang Semoga kasih Yang setian Menyimak dari awal tadi Semoga Allah Mudahkan nyelirnya Allah sehatkan Yang punya hutang Semoga Allah Bantu lunaskan Yang lebih terjerat Riba Semoga Allah Bantu lepas Dari riba Amin Amin Dari riba Oke Yang baik-baik Datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kurang baik Itu pasti Dari diri saya pribadi Untuk itu Saya minta Dimaafkan Mari kita Akhiri Forum yang mulia ini Dengan sama-sama Membaca Alhamdulillah Amin Dan disempurnakan dengan Doa penutup majelis Terima kasih Sama-sama Mudah Bunggo Diminum Airnya Berita Dari siapa ini Masya Allah Ini kue Apa Bulu ya Bulu madan Makasih Dapat Bulu madan Untung Bukannya Bukan di bagian yang ini Kalau Ayat Yoko Kalau di pipinya Masih ada yang lokasi Yang masih bisa Untuk dibekam Bukan Ini kan Bahasanya di pipi Masih ada yang Kosong nih Disitu Yang kosong Jangan yang Bitik Terus Bunda Coba cuci muka Pakai air bidala Atau Habatus Saudara bubuk Kapsulnya dibuka Ambil bubuknya Dilarutkan dalam air Angat Terus Basuh Muka Di Setiap pagi Sama malam Ya Itu apa Jerawat Atau apa Oh Bisa Diterapi Diterapi Sama Ayat Yoko Besok Bisa Kesini Siang Nah ya Pokoknya Terapi Dari Ayat Yoko Terus Bekam Yang disini Oleh Pak Bulan Desember Awal 9 Dibuang Oh Dibuang ya Tapi Masih ada Ya Ya udah Boleh ya Air Habatus Soda Terus Bekam Sini Iya Gitu Ada Ada Habat Saudara Di rumah Saya Punya Tapi Minyak Kalau Saya Kurang Enaknya Bubuk Pakai Langan Sedikit Segelas Ini Cukup Masukin Satu Kapsul Nah Terus Dibasuk Tapi Bukan Dicuci Bukan Di Tapi Memang Harus Kena Usap Ya Usap Gitu Pakai Kampas Boleh Atau Kain bersih Gitu Dan Biarkan Ini Biarkan Menyeram Habatus Soda Banyak Panfaatnya Tenang aja Bahkan Buat Yang Sinusitis Kalau Habatus Sodanya Bisa Dispray Disemprot Itu Bisa Nyebuin Jerawat Bisa Kan Kita Manusia Ditugaskan Untuk Ibadah Sama Allah Maha Baiknya Adalah Melihat Manusia Juga Punya Kebutuhan Kalau Saat Kalau Lapan Makan Kalau Capek Bobo Kalau Kesepian Menikah Kalau Sakit Obat Obat Bekam Madu Batu Sodanya Zaitun Kelapa Susu Kambing Totok Bunuh Dan lain Sedekan Salat Baca Quran Itu Jadi Islam Dan Allah Itu Mengudahkan Yang Kadang Ragu Itu Kita Bisa Kaya Obat Soda Ini Ada Ini Ada Obat Ini Ada Obat Jerawat Ada Dokter Ini Kadang Kita Yang Ragu Nah Ini Siapa yang Allah Izinkan Ini Yang Lagi Rezeki Bebas Sampai Tentukan Kasih Siapa Biar Terasa Buat Ini Yang Lagi Sakit Tadi Buat Bunda Yang Kena Kencing Manis Hadi Sama Ayah Sampai jumpa teman-teman yang di Instagram Makasih Sudah Berkenan Menyimak Sampai jumpa lagi Semoga Allah Sehatkan Pelangga Penyakitnya Lagi Mungkin Sakit Ini Kayaknya Tidak ada yang nanya Kalau saya scroll Sampai ke atas Tidak ketemu Pertanyaan Tapi Kalau Misalkan Ada yang nanya Belum Saya jawab Minta maaf Sekali Tidak bisa Saya jawab Saat ini Semoga Berkenan Untuk Selalu Menyimak Saya izin Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh